Guys, bosen nih kita bikin musubi yuk Caranya gampang dan rasanya enak Yuk langsung aja kita bikin Ya, ternyata nasinya udah abis guys Yuk kita masak dulu Aku masak 2 cup aja Oh iya, BTW seperti biasa Ini aku pake beras Jepang dari Koshihikari guys Berasnya tuh kecil-kecil dan pulen gitu Dan buat cara masaknya tuh sama kayak nasi biasa guys Nah, sambil nunggu nasinya matem Kita potong-potong dulu rumput lautnya Disini aku potong jadi 3 bagian Dan buat dagingnya, karena spam itu mahal Jadi disini aku pake beef luncheon BTW kalengnya jangan dibuang ya guys Nah, abis itu dagingnya kita potong-potong kayak gini Terus buat bumbunya aku pake soyu sama gula Diaduk-aduk sampe rata Abis itu kita masak deh dagingnya Nah, kalo udah kecoklatan kayak gini Kita tuang bumbu yang tadi Dan kita masak sampe mateng Nah, pas banget nih guys Nasinya udah mateng Tuh, liat kan guys Nasinya tuh lengket dan pulen alami Mirip banget sama nasi biasa Gak perlu tuh ditambah agar-agar lagi Kayak yang pernah FVP di TikTok itu Nah, kaleng bekasnya tadi ini Kita pake buat cetakan ya guys Tinggal dilapisin plastik Masukin nasi Terus kita teken-teken biar padet Nah, kalo udah menyatu dan padet Tinggal tambahin dagingnya Terus tarik plastiknya Terakhir tinggal digulung pake rumput laut Dan jadi deh Bikinnya gampang dan rasanya enak loh Cus cobain